Hai, jadi aku lagi, Fatin lagi, kan youtube channel aku, pokoknya Pokoknya di video keempat kali ini, aku akan memberitahu kalian Sebenernya lebih kecerita sih, kemarin itu Aku sempat ke Cairo, karena ada kayak ris, nggak 2 hari penuh, cuma nyaris 2 hari penuh day off Dan kita sempat-sempatin ke Cairo Jadi kita tuh dari Charmelle Sheik ke Cairo-nya itu, kemarin naik Ambilnya bis, itu kita ambil bis 7 jam perjalanan kurang lebih Dan kita tuh malam kan perginya, sampai Cairo tuh subuh Di Cairo itu, hal pertama yang kita lakuin adalah kita keliling-keliling piramid, naik otak Bisa juga pilih kuda juga Cuma aku naik otaknya cuma sekali, karena itu ternyata surprisingly tinggi banget Jadi aku setakut itu akhirnya ganti kuda Jadi sekarang aku lagi di Cairo, kita semua lagi di Cairo, ada tim aku, terus habis itu ada juga Eden Jadi kita, karena kita bosan banget di resort, nggak ngapa-ngapain, kita memutuskan untuk naik bis Sekitar 6-7 jam ke Cairo, dan sekarang aku udah mau naik buntah, atau kecil-kecil, ke piramid Belum pernah jadi tapus Belum pernah jadi tapus Belum pernah jadi tapus Tinggi banget kan? Tinggi banget kan? Jadi tadi aku sudah naik otak Ya Allah, gak lagi-gak lagi Tinggi banget, tinggi banget Terus aku kayak, ini aja tinggi Aku naikin di gengo Pokoknya turis banget lah selama di Cairo itu Dari yang teling piramid Terus abis itu kita ngeliat sphinx Sepatun sphinx Dan ternyata tidak sebesar yang aku pikir Cuma tetap keren dan banyak banget turis dari berbagai negara yang dateng Kenapa aku sotoy? Karena menurut aku di kuping aku bahasanya beda-beda Banyak gitu, jadi kayak banyak gitu Jadi sekarang menuju kejadian Tidak orang-orang bodoh dari gembiran ya Terima kasih telah menonton 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 Ya, cuma di rumah. Tidak, kita cuma di rumah. Oh, kita di rumah. Mereka di rumah di depan. Tapi saya suka. Oke? Jauh tapi awet. Mereka nggak bisa expired gitu. Jadi kalau alkohol, teman-teman dia mau luap ya. Jadi kalau dia enggak. Jadi kalau kita buka itu enggak. Terus tadi kita pakai api gitu, dia bakar. Terus kalau kalian mau pakai, itu cek kayak cuma butuh 1 hour, 2 drops. Ya. Oh, maaf. Kayak lewatnya itu, kalau kita dicek. Enggak, harus lebih badass. Ya, sama banget 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 banget. Jadi beli berapa, beli berapa parfum? Dua. Dan pas banget tahun aku lagi abis. Jadi, yang tadinya pengen berencana beli parfumnya di Dubai kan. Kayak, aku udah nulis tuh mereka apaan aja yang mau dibeli. Terus tadi kayak, aku ada yang terbaik. Ya, abis dari situ kita ke pinggir sungai Nil. Kita makan, dan alhamdulillah makannya ada nasi. Terus kita juga tidak melupakan alat perang kita. Kita bawa abon, bubuk cabai, terus bubuk cabai, bubuk cabai. Terus itu, apalagi sambel. Eh, sambel bawang, bawa saus juga. Terus, jadi ya kayak, nasi pun tak apa gitu. Jadi kita survive. Tapi, kemarin alhamdulillah banyak bumbu-bumbu lainnya juga yang bisa menambah kekenyangan. This is the biggest one. Terus, terus. Tu, udah, duk nyip! Iiko teman-tus, aku kan? Terus, udah. Terus, udah, terus. Oke Reaction video Reaction video Oke This is really interesting I love the shallots I love the taste together So Favorites Indonesia But Indonesia Full with spices Spices Setelah kita makan di pinggir Sengai Nil Kita pergi ke satu museum Nah museum ini Kalau misalnya kalian ke Cairo, menurut aku kalian Mesti kesini sih, karena disini banyak banget Sejarahnya tentang Kerajaan mereka sebelumnya Dan semua tentang Peninggalan-peninggalannya gitu Tapi sayangnya kalian tidak bisa membawa Proper camera Misalnya SLR atau mirrorless Karena akan di charge lebih Dan sebagai budget traveler Aku tidak melakukannya Kita, kita tidak melakukannya Dan baterainya low bad juga gen Jadi gimana cara merugamnya kan Sayang banget temen ya Itu semua terbekah di memori Memori kepala kan yang paling penting Pokoknya itu Kita ke museum itu Kalian boleh bawa kamera Asal kalian mau untuk menambah Merogoh kocek lebih dalam gitu Terus abis itu ketika kalian di dalam Kalian bisa lihat mami sebenarnya Cuman balik lagi Merogoh kocek lebih dalam lagi Karena dia tuh ada Ya gitu lah Kalau kita melihat maminya Kita bayar lebih lagi Dan kita juga tidak melakukannya Karena Ya udah kita udah pernah nonton Di mami return sih gak sih Tapi Tapi ya udah lah Kita akhirnya agak nyesel gitu sih Tapi kayak Ya udah gak apa-apa gitu Dan Setelah dari itu Kita ke Oh Khan Khalili Nah disitu tuh Kalau misalnya kalian mau nyari Souvenir Dengan harga yang Kalau kata orang-orang sana Termurah disitu Terkalian Dan di Mesir Kalian musti Nawar Apa-apa harus ditawar Apalagi kalau kalian Terlihat sangat Tidak orang sana gitu Itu Apa ya Mereka bisa menaruh harga Mungkin Apa ya harga turis lah Kadang kan suka lebih mahal ya Jadi Kalau menurut aku Akan jauh lebih baik Kalau kalian ada satu orang yang Orang sana Atau yang bisa ngomong Atau yang bisa bahasa Arab Jadi Akan sangat membantu Dalam segi penawaran Ataupun Ya Lebih gampang lah Terus Ketika di Khan Khalili Jadi Satu timku mereka pada nyari Kayak Apa sih Kayak Tas-tas kecil-kecil Bawa ponak-ponakannya Terus Habis itu yang Gantungan-gantungan kunci Dan segala macam Jadi Dan Ketika Ibaratnya ketika mereka pulang dari sana Mereka tidak merasa kayak Eh mahal juga ternyata Enggak Jadi emang beneran murah Jadi kalau Kalian ke Mesir Kalau kalian sempat ke Kairo Dan ingin berbelanja oleh-oleh Datanglah ke Khan Khalili Nah setelah dari situ Kita karena bisnya malem itu juga pulang Jadi jam 10 maleman Kita ada di terminal Jadi kita tinggal nunggu bisnya Dan Kembali lagi kita Kayaknya agak lebih 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 panjang perjalanan pulang Karena securitynya ternyata diperketat Karena di Mesir kebetulan kemarin lagi ada sayangnya Ada Apa Aksi teror juga Jadi Jadi Yang tadinya kita pergi ke Dari Sharmeshe Ke Kairo 7 jam Ini kayaknya pulangnya lebih dari 8 jam Jadi ya lumayan Lebih lama sih Tapi ya Overall Kairo menurut aku Merupakan kota yang Gak jauh beda Dari Jakarta Trafiknya juga lumayan mirip Terus abis itu Tapi ya Emang apa ya Orangnya tuh cepet gitu Kayak mau apa mau apa Gini 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 Kalau misalnya gak cepet Mereka tuh kayak cabut Ninggalin aja gitu Jadi kita bener-bener tahu Harus Apa yang kita mau gitu Kita lakukan di Kairo ini Gitu seh Oh iya ini mungkin Kalau misalnya buat kalian yang ke Sharmesheikh Dan gak ada planning akan ke Kairo Di Sharmesheikh juga ada satu Kayak daerah gitu namanya Namabe Terus Tadinya kita kesini tuh mau ngakal ada Ada satu tempat pizza gitu Terus abis itu ternyata ada tempat ini Isinya oleh-oleh kayak souvenir-souvenir semua Seru banget Jadi dari situ Sampai sana Kalau kalian kelihatan Abis itu isinya souvenir-souvenir gitu Terus abis itu lumayan Beli kayak gaitungan kunci Terus Sampai lanjut kulkas Dan Dengan tau sih Dan satu informasi Kalau kalian di Mesir I don't know if it is If you guys can use it Dimana Di bagian manapun di Mesir Cuman kalian harus menawar Dan Bener-bener semuanya bisa kalian tahan Gila Gila selamat menikmati selamat menikmati nah itu isinya banyak fast food yang mungkin kalian familiar sama misalnya kalau kalian orang Jakarta atau orang Indonesia lebih familiar jadi kalian tinggal bawa saus doang pokoknya berarti kalian selamat disitu soal makan permakanan dan juga ada satu kayak lorong gitu itu isinya oleh-oleh doang tapi emang gak semurah di ikan kalili cuman at least kalau misalnya kalian sudah tidak tahu lagi mau kemana dan kayaknya kalau beli di bandara akan jauh lebih mahal gitu jadi mendingan kalian beli disitu dan sekali lagi kalian harus nawar juga karena ya begitulah kayaknya Mesir ini emang kalau mau beli oleh-oleh atau apa nomor satu adalah bisa nawar ya kan lumayannya lebih murah sebarang Rp10.000-Rp20.000 tetap aja namanya lebih murah oke dan selesai sudah lah vlog tentang aku dan timku selama di Mesir semuanya dari World Youth Forum sampai ada jalan-jalannya juga sedikit dan semoga kalian semua suka dan ada yang bisa diambil dari vlog-vlog ini dan mungkin kalau kalian ada yang ke Mesir ada tips yang bisa berguna ke kalian sampai jumpa di vlog selanjutnya di event yang gak, gak tahu lagi sih pokoknya sampai jumpa di vlog selanjutnya dan semoga kalian semua sehat-sehat dan semakin bahagia selalu semoga kalian juga suka video ini dan jangan lupa di like, subscribe dan juga share ke teman-teman kalian semuanya bye-bye